Lesti Kejora dan suami tercintanya, Rizky Bilar, berikan dukungan penuh kepada Beni Mulyana Sopian yang ingin terjun ke dunia entertainment Indonesia di bidang musik sebagai penyanyi. Ditemui di kawasan daerah Jakarta Selatan, ayah dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut. Secara belak-belakan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya siap mengerahkan segala daya upaya untuk mengorbitkan Beni Mulyana Sopian sebagai penyanyi ternama di tanah air. Di kesempatan yang sama, Rizky Bilar juga sempat menuturkan bahwa dirinya akan berusaha mencari peluang lewat teman-teman artisnya untuk mempromosikan kakak iparnya tersebut di Jakarta dan sekitarnya. Hal Senada juga turut diutarakan oleh Lesti Kejora yang tak lain merupakan adik kandung Beni Mulyana Sopian sendiri. Lesti menyebutkan, Ia sangat senang kakaknya tersebut berencana terjun ke dunia tarik suara lewat single perdananya yang dirilis melalui kanal Youtube Lesti. Ikuti jujak karir pedangdut Lesti Kejora, sang kakak kandung, Beni Mulyana Sopian terjun ke industri musik. Ipar aktor Rizky Bilar itu baru saja launching single perdananya yang berjudul Rumasa atau Rumah Os. Lagu tersebut adalah ciptaan Sang Ayah, Endang Mulyana dan Mendiang Yana Kermit. Endang berharap putranya itu bisa sukses berkarya di industri musik tanah air. Ya tak kalah dari sang adik. Rupanya suara Beni juga sama-sama merdu, Bismillah selamat atas launching single perdananya Beni Mulyana Sopian yang berjudul Cepat Ayah Kejora atau Yana Kermit Almarhum Semoga Sukses Amin. Ujar Endang Mulyana melalui caption Instagramnya. Lagu Rumasa ini telah dirilis pada 4 Agustus 2023 di Youtube Lesti Channel. Lagu tersebut begitu khas dengan alunan musik nuansa Sunda. Selain musik, lagu terbaru dari Beni Mulyana juga miliki lirik dengan menggunakan bahasa Sunda. Tak ayal Suara merdu Beni ini menuai pujian para warga Youtube. Selain enak didengar, suara Beni juga dinilai mampu bikin penonton merasa tenang. Tak pelak, warganet kagum dengan keluarga Lesti Kejora ternyata semuanya berbakat di bidang tarik suara. Berikut ini beberapa komentar warganet melalui kolom postingan tersebut. Masya Allah semoga selalu bahagia dan semakin sukses buat keluarga besar sang Kejora Amin Ya Arop. Ujar Selfie Suaranya bagus, musiknya enak banget, sulingnya enak didengar. Apalagi kalau dengerinya pas lagi di sawah duduk di saung sembari makan nasi pakai lalapan ples sambal. Ikan asin mantul dah, ungkap rara. Masya Allah, keluarga besar mereka pada bisa nyanyi, dari pihak ayah Kejora, ataupun dari pihak mama Kejora, mereka itu keluarga seni. Dan mereka itu orangnya Santun, tambah Fildan. Selamat A.B.ni. Semoga lagunya bisa dinikmati oleh semua orang. Amin, amin ya muji basa ilin, sahut putri.